Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rudy Perot Nah ini ya Ini kita sudah ada 1 unit mobil Suzuki All New R3 Hybrid Nah ini akan Kita lihat Untuk bagian mesinnya Nah ini kita sudah ada di Bagian mesin atau di ruang mesin Unit Suzuki All New R3 Hybrid Nah kita bisa perhatikan ya Disini yang Tampak menonjol atau perbedaan Untuk Ini dari R3 All New R3 sebelumnya nih Nah ini di coil ya Nah ini kita bisa lihat untuk coilnya ini Pasti berbeda Kalau untuk Secara keseluruhan Nah ini masih sama Oke nah yang kedua Disini ada baterai atau akin ya Ini agak digedein Jadi 42A nih ya Jadi Lebih gede dari All New R3 Yang bensin Nah ya maaf bukan bensin ya Sebenarnya ini juga bensin Tapi yang All New R3 Belum yang Hybrid Begitu Oke ini tata letak sekring Relay Masih sama ya Di dekat aki Untuk box sekringnya Untuk yang di bagian ruang mesin Oke Dan lalu akan kita lihat lagi ya Disini ada perbedaan lagi Nah ini untuk secara keseluruhan ini ya Hampir sama nih ya Nah untuk bagian engine mountingnya pun Juga masih sama Oke Nah disini lagi ya Ini untuk Perbedaan lagi Nah ini di Alternator Oke Jadi untuk Alternatornya ini juga Udah berbeda ya Dari All New R3 Sebelumnya Jadi seperti ini ya Untuk bentuk Alternatornya Nah ini Ini untuk Bellnya Atau V-Bellnya ini juga Beda Dia lebih Gede ya Dari yang sebelumnya Oke Dan seperti ini ya Ini untuk engine mounting Sebelah kanan Ini masih sama Dengan yang sebelumnya All New R3 Atau XL7 Oke Jadi seperti ini ya Untuk Bagian Ruang mesinnya ini ya Untuk bagian ruang mesin Suzuki All New R3 Hybrid Nah disini ada Stick olimatic Oke Nah Ini akan kita lihat ya Oke Disini juga Ini masih sama ya Nah ini ya Ini untuk bagian ruang mesin Jadi untuk bagian A mesin ini Tidak jauh berbeda ya Dengan All New R3 Atau XL7 ini Nah ini untuk Perbedaan yang bisa kita lihat Ya untuk bagian aki Terus Koil Terus Alternator Nah ini ya Ini untuk aki nya Untuk aki Yang di Ruang mesin Dan kedua Ada di Alternator Oke Untuk alternator Atau generator nya ini Nah jadi Untuk Ruang mesin Suzuki All New R3 Hybrid Ini ya Nah ini ya Kalau kita perhatikan Kita bisa lihat ya Untuk Bagian Sini Nah ini masih mirip Sama ya Oke Seperti ini Oke Terima kasih sudah Menonton video ini Mudah-mudahan Videonya dapat Bermanfaat bagi Kita semua Dapat memberikan Informasi Bagi kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh